Waton ini dikenal sebagai pribadi yang hati-hati dalam bersikap dan mengambil tindakan Dengan kehati-hatian itu, mereka berharap segala apa yang dikerjakannya bisa sukses dan berhasil Sehingga membuat rezekinya melimpah ruah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini akan membahas tentang Waton misterius yang mempunyai mustika goib alami penarik uang menurut kitab Primbon Jawa Di kalangan masyarakat Jawa, hitungan Waton dipercaya dapat menentukan masa depan seseorang Hitungan Waton merupakan hitungan yang digunakan sebagai patokan Atau ramalan berdasarkan hari, bulan, dan tahun kelahirannya Hitungan Waton Primbon Jawa telah ada sejak zaman dahulu Dan telah dipercaya secara turun-temurun bahkan hingga saat ini Perhitungan Jawa untuk mengetahui rezeki dan keberuntungan Salah satunya dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai Neptune Waton kemudian dibagi sembilan Dan ada beberapa Waton yang menurut Primbon Jawa Diakini memiliki mustika goib penarik uang Yang mana pemilik Waton-Waton ini tidak akan pernah kehabisan uang Bahkan rezekinya pun melimpah ruah Lantas Waton apasajakah yang memiliki mustika menguntungkan ini? Monggo disimak Barangkali Waton yang Anda miliki sama dengan yang saya bahas kali ini Mukirahayu Sakung Dumadi Berikut ini ada beberapa Waton yang menurut Primbon Jawa memiliki mustika penarik uang Waton yang pertama adalah Minggu Legi Minggu Legi memiliki jumlah Neptune 10 Yang berasal dari Minggu 5 dan Legi 5 Sehingga dengan pembagian sembilan akan menyisakan satu Dimana jatuh pada kategori Dangu Watu Mereka yang memiliki Waton Minggu Legi adalah mereka yang hanya membuka hati kepada orang kepercayaannya saja Mereka termasuk tipe orang yang tegas dan cenderung pendiam Minggu Legi terlihat sangat tenang dan terkendali Bahkan saat terbakar amarah sekalipun Senyuman misteriusnya itu tidak akan pernah lepas dari bibirnya Waton yang kedua adalah Minggu Pahing Minggu Pahing memiliki jumlah Neptune 14 Yang berasal dari Minggu 5 dan Pahing 9 Sehingga dengan pembagian angka sembilan Waton ini akan menyisakan angka lima Dimana jatuh pada Nohan Rembulan Orang Minggu Pahing mempunyai sifat dermawan Pikirannya cerdas Serta mengerti mana yang baik dan yang buruk Waton Minggu Pahing dikenal memiliki watak dan karakter yang sangat baik Namun sekaligus juga dianggap sebagai Waton yang paling tertutup Pembawaannya tidak banyak bicara dan lebih nyaman melakukan segala sesuatu seorang diri Dan Waton yang ketiga adalah Selasapon Selasapon memiliki jumlah Neptune 10 Yang berasal dari Selasapon 3 dan Pon 7 Sehingga jika dibagi dengan sembilan Maka Waton ini jatuh pada kategori Dangu Watu Orang yang memiliki Waton Selasapon ini Dianugerahi karakter pemberani, berjiwa kesatria, ulet dan pekerja keras Perimbun Jawa menyebutkan Waton Selasapon memiliki watak seperti Sanggar Waringin Yang berarti hatinya sangat teduh dan suka menolong orang-orang yang lemah atau kesusahan Selasapon dikenal memiliki watak yang jujur Selasapon memiliki watak yang jujur, berbudiluhur, berwibawa dan pantang mengambil hak atau milik orang lain Waton yang keempat adalah Rabu Pon Rabu Pon memiliki jumlah Neptune 14 Yang berasal dari Rabu 7 dan Pon 7 Jika dibagi sembilan akan tersisa lima Sehingga Waton ini masuk pada kategori Nohan Rembulan Waton Rabu Pon dikenal sebagai sosok yang sopan, santun, teduh dan pandai menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar Rabu Pon juga dikenal sebagai pribadi yang hati-hati dalam bersikap dan mengambil tindakan Dengan kehati-hatian itu, mereka berharap segala apa yang dikerjakannya bisa sukses dan berhasil Waton yang kelima adalah Jumat Wage Jumat Wage memiliki jumlah Neptune 10 Yang berasal dari Jumat 6 dan Wage 4 Sehingga dengan pembagian angka sembilan Waton ini akan jatuh pada kategori Dangu Watu Waton Jumat Wage dikenal sebagai sosok yang selalu bersemangat dan enerjik dalam melakukan segala sesuatu Maka dari itu, Waton ini biasanya dapat berinteraksi dan berhubungan baik dengan siapa saja Hatinya penuh kasih dan mudah ibah pada orang lain Mereka juga selalu mengulurkan tangan untuk membantu orang yang membutuhkan Kemudian Waton yang ke-6 adalah Jumat Keliwon Jumat Keliwon memiliki jumlah Neptune 14 Yang berasal dari Jumat 6 dan Keliwon 8 Sehingga Waton ini apabila dibagi sembilan Akan jatuh pada hitungan Nohan Rembulan Jumat Keliwon disebut memiliki watak seperti Lakuning Rembulan Atau berlaku seperti Rembulan Mereka adalah orang yang mampu menenteramkan hati dan mempesona Tapi seringkali tidak memiliki pendirian yang tetap Jumat Keliwon disebut tidak cocok bekerja sebagai bawahan Mereka tidak pas menjadi pekerja Melainkan lebih tepat mencari rezeki dengan menjadi bos untuk usahanya sendiri Dan berwirausaha adalah pilihan tepat untuknya Kemudian Waton yang terakhir adalah Sabtu Legi Sabtu Legi memiliki jumlah Neptune 14 Yang berasal dari Sabtu 9 dan Legi 5 Sehingga apabila dibagi dengan sembilan Akan bersisa lima Yang artinya Waton ini masuk pada Nohan Rembulan Waton Sabtu Legi Biasanya adalah orang yang selalu terlihat ceria Loyal dan enak dalam pergaulan Mereka memiliki banyak teman baik dan bicaranya sering dipercaya Oleh karena itu mereka seringkali menjadi pemimpin dalam gerombolan temannya Kelahiran Sabtu Legi Memiliki karakter dan kepribadian seperti Hatilah Kuning Rembulan Artinya kepribadian mereka adalah kepribadian yang mampu menentrapkan hati orang lain Tapi seringkali tidak memiliki pendirian yang kuat Demikianlah beberapa penjelasan mengenai Waton Misterius yang mempunyai mustika goib alami penarik uang Menurut Kitab Primbon Jawa Semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk Anda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh